Pemirsa untuk mengendalikan penyebaran virus corona, aparat gabungan menggelar razia justisi di pusat keramaian di Surabaya, Jawa Timur. Ratusan warga Surabaya diamankan, termasuk sepasang kekasih yang mengaku lupa memakai masker saat membeli makanan. Ratusan warga terjaring razia justisi yang digelar tim hunter COVID-19 di sejumlah pusat keramaian di Surabaya, Jawa Timur. Di tengah pandemi virus corona, ratusan warga kedapatan keluar rumah dan mengabaikan protokol kesehatan. Selain berkerumbun tanpa menjaga jarak, mereka juga tidak memakai masker di luar rumah. Di antara ratusan warga, tim hunter juga mengamankan sepasang kekasih yang kedapatan tidak memakai masker saat membeli makanan di luar rumah. Sebagai efek jera, para pelanggar protokol kesehatan diminta menjalani sidang di tempat di taman bungkul dan didenda Rp52.000 per orang. Jangan takut itu kan, aku tadi beli nasi goreng di depan kapur rata itu loh. Jangan lupa, enggak. Masyarakat supaya patuh dari berbagai regulasi yang itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita, perlindungan kita, keamanan kita, dan semuanya. Maka penegakan itu kemudian dilakukan antara lain melalui operasi justisi. Jadi harapannya adalah kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat akan makin meningkat. Untuk meningkatkan kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, petugas akan terus menggelar razia justisi di seluruh wilayah Jawa Timur. Saat ini di Jawa Timur memiliki kasus COVID-19 sebanyak 31.585 kasus, dengan angka kematian sebanyak 2.867. Tingginya kasus COVID-19 di Jawa Timur menempatkan 6 wilayah, yakni Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, dan Banyuwangi, masuk ke dalam zona merah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, AI News, melaporkan. Jawa Timur. Terima kasih.